Tersangka terorisme Santoso dan rekan-rekannya dijanjikan mendapat perlakuan baik dan keluarganya dijamin jika menyerahkan diri. Hal itu diumumkan dalam maklumat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Rudy Sufahriyadi pada selasa 17 Mei siang. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Rudy Sufahriyadi meminta tersangka tindak pidana terorisme di poso dan sekitarnya untuk menyerahkan diri. Meski mereka tetap mendapat proses hukum, tapi Kepolisian menjamin perlakuan manusiawi kepada mereka. Kepolisian Daerah juga menjamin keluarganya selama proses hukum dijalankan. Saat ini operasi Tirumbala dijalankan untuk mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Santoso. Sesuai daftar pencarian orang yang disebar, kelompok ini tinggal 23 orang termasuk 3 perempuan yaitu istri-istri Santoso, Basri, dan Ali Kalora. Intinya adalah kalau memang mau menyerahkan diri, disini sudah saya sediakan nomor teleponnya. Silahkan menyerah kepada hubungi Kapores Poso, AKB Peroni, dan DIM Poso, Leputopi Pati Rian, Anadi, dan Satgas Satu, Intelijen, AKB Kelana. Nomor handphonenya ada, kalau memang mau menyerahkan diri, inilah yang paling baik yang kita harapkan. Semoga tidak ada lagi tempat darah di Poso, itu saja harapan saya. Ada jaminan khusus Pak Kapolda? Saya akan lakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Tidak akan dilakukan di luar itu, itu saja. Jangan takut disiksa, jangan takut diapa-apain. Itu kan beritanya semua, penyiksaan dan lain sebagainya. Nanti kita fasilitasi, saya bertanggung jawab atas itu semua. Artinya semuanya kita amatkan. Sampai dengan saat ini, kita belum menemukan pertambahan yang ke atas. Sampai saat ini. Tapi di bawah-bawah yang ingin bergabung ke atas, sudah kita tangkap lebih dari tiga orang. Rudi yang menjadi penanggung jawab operasi Tirembala 2016 itu, mengumumkan hal ini dalam maklumat yang disebar di seluruh wilayah Poso, Jafar Kebuapalu.